Ya, pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel proyek reklamasi pembangunan Pulau C, D, dan G milik PT. Muarawise Sasa Mudra dan PT. Kapuk Niaga Indah di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan menyusul tidak adanya kelengkapan dokumen amdal dan adanya pelanggaran izin terhadap dua pengembang tersebut. Papan segel ini dipasang sebagai upaya penghentian proyek pembangunan Pulau G terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan SK pada dua perusahaan pengembang, yakni PT. Kapuk Niaga Indah dan PT. Muarawise Sasa, menyusul adanya pelanggaran terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dengan dijatuhkannya sanksi administratif, maka seluruh kegiatan reklamasi Pulau C dan Pulau D yang dilakukan PT. Kapuk Muarawise Sasa dihentikan sampai kedua perusahaan tersebut menaati peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi RKI Jakarta sepakat menghentikan sementara pembangunan proyek reklamasi Teruk Jakarta sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Menko Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai ada indikasi yang dianggap lalai terkait pencemaran menyangkut kerusakan lingkungan hidup dan keresahan masyarakat. Keinformasi lain pemirsa anggota DPRD Muhammad Sanusi kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sanusi diperiksa terkait penentuan besaran V sebesar 15 persen yang diminta Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK mengaku besaran V ditentukan pihak konsultan. Terkait kasus swap Raperda Pantai Utara Jakarta. Sanusi diperiksa untuk dikonfirmasi terkait besaran V untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diusulkan sebesar 15 persen. Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama atau AHOK mengakui tidak mengerti penentuan besaran sebesar 15 persen itu. Alasannya, Pemprov DKI telah menggunakan jasa konsultan untuk memperoleh anggat tersebut. Namun dipastikan besaran 15 persen itu adalah angka yang paling layak. Selain itu, AHOK juga menolak adanya anggapan barter antara keluarnya izin reklamasi. Dengan biaya pengusuran Kalijodo yang disponsori PT Agung Podomoro. Sebelumnya diduga PT Agung Podomoro menyetorkan sejumlah uang untuk mensponsori pembebasan wilayah Kalijodo. Dari Jakarta, tim liputan MSI Media melaporkan.